KPU mengklaim telah menghemat sekitar 421 miliar rupiah untuk logistik pemilu. KPU menghemat sekitar 50% dari anggaran semula sebesar 870 miliar rupiah. Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan, meski berhemat KPU menjamin kualitas produksi tetap sesuai standar, dikarenakan pemenang lelang diharuskan memiliki kesanggupan finansial dan teknis, berbadan hukum, dan bersih secara hukum. Untuk proses tender surat suara, perusahaan harus bisa menyediakan jumlah surat suara sesuai daftar pemilih tetap, plus 2%. Surat suara juga diharuskan telah terdistribusi 14 hari jelang pemungutan suara. Perusahaan yang tidak menyanggupi kesepakatan akan dikenakan pidana pemilu. Anggaran di provinsi dan kabupaten kota itu sudah tidak ada lagi, artinya kalau mereka sudah produksi, sudah lelang, berarti kan anggarannya sudah habis. Maka kita nanti akan ambilkan anggaran dari pusat. Nah pusat anggarannya kita akan lakukan optimalisasi di beberapa pos, supaya ada penghematan dan anggaran yang bisa kita hemat itu nanti kita akan minta persetujuan, supaya bisa digunakan untuk memproduksi barang-barang yang rusak. Terima kasih.